Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di dapur bunda via kali ini saya akan membuat jamilan yang sangat enak banget dijamin semuanya pasti suka dan untuk bahannya sangat mudah didapat dan bisa dibuat untuk ide jualan yang pastinya laris banget mau tau caranya simak terus videonya sampai selesai di skip skip jangan lupa subscribe like share komen di channel ini terima kasih pertama-tama siapkan agar-agar warna putih ini isinya 5 gram saya menggunakan 4 gram untuk yang 1 gramnya nanti saya buat di akhir 4 gram ini saya campurkan dengan gula lalu saya aduk supaya tidak berkerindi lalu siapkan susu cair atau santan cair ini agak encer 500 sisi ini sebenarnya saya kebanyakan tapi tidak apa-apa saya sisakan 100 cc saya pakai 400 cc masukkan ke dalam adonan puding dan tambahkan gula merah ini nanti takarannya ada di deskripsi bisa di cek ya lalu masak sampai matang dan berbuih jangan lupa tambahkan selasi 1 sendok teh aduk sampai rata dulu habis itu tunggu sampai agak uapnya menghilang baru kita cetak masukkan ke dalam cup plastik gelas kurang lebih setengah gelas cup ini lalu tunggu sampai dingin sambil menunggu puding dingin saya membuat seruntulnya dulu ini santan cairnya tadi saya pakai 50 sisi dulu lalu saya tambahkan gula dan tepung ketan ini masukkan lalu adon sampai bisa dipulung ini saya pakai tangan dulu jadi ini masih sisa untuk santan cairnya atau bisa pakai susu cair terserah ya maaf ini tadi saya tambahkan garam sedikit ya lalu setelah itu bisa dipulung-pulung kecil-kecil seujung jari atau dikira-kira saja semuanya sampai selesai lalu kemudian dimasak masak sisa susu cair tadi gak apa-apa ini masukkan saja kemudian tambahkan gula merah lalu aduk masak sampai larut gula merahnya maaf larutan tadi sudah saya tambahkan gula 1 sendok makan dan tunggu sampai mendidih sambil menunggu air mendidih saya siapkan tepung ganji 3 sendok makan saya larutkan dengan air sedikit untuk bahan pengentalnya setelah larutan tadi mendidih masukkan selontulnya tunggu sampai mengapung setelah mengapung masukkan larutan tepung kanji sebagai pengentalnya kalau seandainya kurang kental bisa ditambahkan dengan tepung kanji sedikit saja sedikit demi sedikit supaya didapatkan tekstur mengental jangan sampai keinjeran setelah itu angkat tunggu uapnya hilang baru dimasukkan ke dalam adonan kuding masukkan ke dalam cup ini sesuai selera jumlahnya dikira-kira sampai agak penuh tapi jangan sisakan sedikit untuk mengunci adonan agar-agar sedikit diatasnya setelah selesai saya buat adonan untuk mengunci ini sisa agar-agar kurang lebih setengah sendok teh sedikit hanya 1 gram lalu tambahkan air putih bisa ditambahkan dengan gula putih sedikit lalu masak sampai dingin lalu masukkan ke dalam cup sisa yang diatas masukkan semuanya sampai selesai ini tadi airnya kurang lebih 100 cc untuk mengunci agar-agar puding-putihnya setelah dingin baru dihias atau dibetong menggunakan pandan ini sesuai selera dan ini yang sebenarnya sangat cantik legit lembut saya coba ini sangat lezat sekali bisa untuk anak-anak juga karena ini dari sosok cair demikian video yang saya buat selamat mencoba selamat berkarya selamat bertemu kembali di video terikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat